Pemirsa kita awal ya ini sepagi hari ini dengan informasi ini berawal dari mogok kerja para pekerja asing dan pekerja lokal saling serang dan saling lempar Dari bentrokan tersebut, dua pekerja di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah meninggal dunia Aksi mogok kerja karyawan lokal berujung keributan Dua orang dinyatakan meninggal dunia, buntut bentrok antara pekerja asing dengan pekerja lokal di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah Bentrokan meluas hingga malam hari hingga terjadi aksi pembakaran awat berat dan kendaraan operasional perusahaan Sekarang kalau untuk sementara mungkin sementara aman Pak? Ada misalnya sampai penyebab kejadian kemarin itu? Kalau penyebab kemarin itu, itu masalah tuntutan hak karyawan di sini Tetapi mungkin tuntutannya, balasan tuntutan karyawan itu tidak sesuai dengan karyawan harapkan Situasi di PT GNI mulai kondusif Seluruh karyawan asing telah diamankan dan karyawan lokal sudah diberikan arahan untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang menengah dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa menengah dunia Saya akan lakukan penyelidikan ini, semuanya Sebelumnya karyawan lokal menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi Dan menyetok pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas Saat ini 69 diduga provokator ditangkap polisi dan untuk aktivitas di PT GNI untuk sementara dihentikan Dari Morowali Utara Sulawesi Tengah, Jemi Hendrik, Mukhtaruddin, Ainyus melaporkan